Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Santapan Rohani. Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Santapan Rohani. Supaya mereka dapat melihatnya, dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Renungan hari ini berjudul Kasih Yang Limpa Ruah ditulis oleh Mike Whitmer. Sabah Tudibi seorang wanita yang duduk di sebelah saya di pesawat berkata bahwa ia bukan orang beragama, dan telah pindah ke sebuah kota yang dihuni banyak orang Kristen. Ketika ia mengatakan bahwa hampir semua tetangganya pergi ke gereja, saya menanyakan pengalamannya. Ia berkata bahwa ia tak akan pernah dapat membalas kemurahan hati mereka. Ketika ia membawa ayahnya yang seorang difabel ke negara barunya ini, para tetangga membangun sebuah jalur kursi roda yang landai menuju rumahnya, dan menyumbangkan sebuah tempat tidur rumah sakit serta perlengkapan medis. Ia berkata, jika seorang menjadi Kristen membuat seorang begitu baik, seharusnya semua orang menjadi Kristen. Ucapannya itu persis seperti yang Yesus harapkan. Ia berkata kepada murid-muridnya, Demikianlah hendaknya teramu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Matius Pasal yang kelima ayat 16 Petrus mendengar perintah Kristus tersebut dan meneruskannya. Kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka tuh harus mengakui perbuatanmu yang baik sehingga mereka akan memuji Allah. 1 Petrus Pasal yang ke-2 ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sesama kita yang tidak beriman kepada Yesus mungkin tidak mengerti apa yang kita percaya dan alasan kita mempercayainya. Tetapi jangan khawatir, selama masih ada satu hal yang tidak dapat mereka pahami, yaitu limpar wanya kasih kita. Wanita kenalan saya tadi mengagumi para tetangga Kristen yang selalu mempedulikannya meski ia tidak termasuk salah satu dari mereka. Menurut pengakuannya, ia tahu bahwa ia dikasihi karena Yesus dan ia bersyukur kepada Allah. Ia mungkin belum percaya kepada Kristus, tetapi ia bersyukur ada orang-orang lain yang sungguh-sungguh percaya. Sahabat Udibi siapa kenalan Anda yang membutuhkan Yesus? Lalu bagaimana Anda dapat mengasih mereka karena Yesus? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi biarlah teramu bersinar melalui hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Surgawi biarlah teramu bersinar melalui hidupku. 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 Raja segala raja, hormat puji siang malam di hadapan tak tanya. Haleluya, haleluya di hadapan tak tanya. Ormat puji alam oma, hormat puji anaknya, hormat puji ramah kibun katikanya yang kesaa. Haleluya, haleluya katikanya yang kesaa, hormat puji Kristus Tuhan kalam jadi manusia. Ormat puji raja gereja, juru selamat dunia. Haleluya, haleluya, juru selamat dunia. Ormat puji raja mulia, raja segala raja, hormat puji siang malam di hadapan tak tanya. Haleluya, haleluya di hadapan tak tanya. Terima kasih telah menonton!